Intro Sedikitnya 62 kepala keluarga di dua lembang di kecamatan Sesian, Soloara, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan mengungsi akibat bencana pergeseran tanah amlas setelah diguyur hujan daras beberapa hari terakhir. Pergeseran tanah itu terjadi sekitar lima hari lalu saat dua daerah tersebut diguyur hujan daras. Tiba-tiba tanah di lembang-lempoh dan lembang Sesian, Mata Allah retak dan mengalami pergeseran. Akibatnya beberapa rumah mengalami kerusakan pada bagian lantai. Retakan tanah dengan diameter bervariasi mulai dari 25 cm hingga 50 cm membuat warga sekitar panik dan meninggalkan rumah untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pihak kecamatan, saat ini ada ratusan jiwa terpaksa diungsikan ke rumah-rumah ibadah dan gedung sekolah terdekat. Ya, sejak kapan ini mengalami keretakan, Mbak? Baru dua hari selasa. Hari selasa ya? Iya. Rumah yang rusak ada? Ada. Ada. Terus sekarang yang dibongkar ada berapa unit? Baru satu. Yang dibongkar? Iya. Ada berapa titik tanah longsor yang ada di sini dan berapa warga Bapak yang mengungsi? Iya, jadi yang titik retakan itu kami parah di Lepo. Di situ 14 kakak, di sini 48 kakak. Jadi kami mengungsikan saja karena retakannya berpotensi longsor. Jadi kami lihat untuk amannya dulu, nanti baru kita kembali ke mereka ke rumah masing-masing kalau sudah aman. Sejak kapan mengungsi di sini, Bu? Sudah sekitar satu minggu, Pak. Sekitar satu minggu? Terus kondisi rumah bagaimana? Yang di tempat ini. Yang di tempat, rumahnya di sana? Kalau yang di sana memang sudah retak dan memang tidak layak untuk mereka tinggal. Tentunya kekhawatiran pasti selalu ada, tapi sebagai orang percaya ya kami hanya bisa berdoa. Hanya itu harapan kita sebagai anak-anak Tuhan hanya bisa berdoa. Karena memang kondisinya saat ini memang kalau kita lihat memang parah. Kita kan tidak tahu bagaimana di dalamnya, tapi di atasnya kan sudah retak-retak. Bagian rumah pun ikut bagaimana agak mirip.